Sekarang, untuk itu saya akan satu proyek yang seratus ribu, saya akan nanti di sekitar perjalanan perikayaan saja. Mudah-mudahan di jalanan yang penting bisa kita-kirakan kepada saudara-saudara kita yang memang mereka butuh untuk kebiraan di jalanan perikayaan. Dan sama, kita akan kita untuk berpapera, pertama kita yang sudah menurunkan infak. Sedangkan kelebihan yang kita paskan, kita akan menurunkan perpastikan, kita akan menurunkan perusahaan dan bagi yang memiliki diri, silakan. Dan sama-sama, kita akan berpapu untuk akhirnya perpastikan, kita berbagi dengan kandang-kandang perpastikan di serangka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. 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 kalau dua soalnya kita punya yang ada tapi kalau ditikamkan disini insya Allah yang baca Qur'an baca Qur'an yang sholat-sholat yang zikir-zikir capek mau hasil di pojokan belonjar boleh yang penting masih niat karena kita ditanya sama Allah mana ambah-ambahku yang lambungnya jauh dari tempat tidur lambungnya jauh dari tempat tidur siapa dia? yang baca Qur'an yang lagi kiam yang lagi selawatan lagi zikiran dan seterusnya karena di luar sahabahnya yang lambungnya jauh dari kasut yang lagi hibun nganton big match dari Madrid lawan Barasulullah itu juga sama lambungnya jauh dari kasut makanya kata Rasul nanti mereka dibangkitkan Allah SWT tapi sayangnya cuma dikit yang akhirnya dibangkitkan karena dari sekarang udah budak-budak udah dipuletin niatnya tahun kemarin boleh jadi kita ikatnya senang-senang karena korona ini makanya koronanya udah kalau ada siap ini ayahnya gitu sekalipun ada yang mudah-mudahan mudah-mudahan jauh dari kita maka tetap di niatkan kata Allah jangan butuh selawak karena selawak bagian yang bisa menjauhkan kita dari bahaya yang sudah kemudian tiap kita akan diberikan jauh Allah SWT dan mudahnya kita dibuatkan Allah SWT amin ya Allah SWT maka sampaikan kita kepada rumah orang asesra disaat awal yang syuruh pesan yang ke-23 kita berdasarkan hebat adalah ketika seseorang telah melakukan pergerakan-pergerakan ketaatan melakukan aktivitas ketaatan maka itu adalah indikasi dia bisa mengetahui hakikat Allah SWT dalam beberapa kesempatan berkita yang mulia Cahay Haji Al-Faludi Mualim beliau menyatakan Al-Kharta Walid Barabbah bergerak itu keberkahan bosan di rumah main udah didatangkan semua nongkrong ke dalam wajah bosan ke dalam wajah balik aja ke masjid yang penting harokannya dalam rangka to'ah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah SWT makanya tadi guru kita sampaikan kita nyetikap itu harta semua kalau kita sudah nyetikap dimasukkan itu biasanya semuanya harta bergerak makanya kata rasul wasfigur sesuatu setiap sendi-sendi pergelangan tubuh kita ini itu sedekatnya dengan bergerak makanya kita Alhamdulillah dan seterusnya maka ketika kita sedang lihat ketika rata-rata Insyaallah kita benar sekalipun kita capek kita masih bisa zikir khafi'in masih bisa pelan-pelan zikiran enggak semuanya kurang yang penting handphonenya tinggal dulu yang baca kurang atas handphone bagi baca bukan haturan atau handphone handphonenya tinggal lagi dulu agar apa agar betul-betul bahwa kita sedang halkah sedang rial sedang bergerak sedang berolahraga mencari apa dalilun makhlukah mencari ini hakikat diri kita kalau orang tasawwud bilang man arafah nakusahu fawafan arafah rupa siat ayat kurang tahu dirinya kenal dirinya maka dia mengenal Allah s.w.t jadi kalau kita mengenal Allah kenal diri kita tapi kalau kemudian ada hal yang kemudian belum dikasih Allah mungkin kita belum kenal diri kita seperti bagaimana tubuh kita ini bergerak maka itu adalah indikasi kita masih hidup artinya mengingatkan kita kalau kita diem baik bagaimana diem baik habis awal bayang subuh nama suma oma suma nama suma oma suma nama suma istai kodol suma nama suma oma mereka kesiapan minas sulitin orang nabi sahur bayang subuh suma nama tidur suma oma suma nama tidur lagi hari minggu kerja hak pekerja suma oma bangun nabi baru jam 11 suma nama tidur lagi bayang suma istai kodol ngendusin lagi tengah 12 bayang tengah jeng suma nama tidur lagi siapa dia minas sulitin dia adalah golongan golongan Mbak Surit kenapa golongan Mbak Surit? tidur lagi bangun lagi, tidur lagi baik makanya Minas Suritin golongannya Mbak Surit tapi kalau kita datang ke masjid bebenah mudah buatnya untuk remati lagi nih kita, ya nonda kita harus dibelanja kenapa yang kita undangankan kenapa masalahnya ketika kita bergerak itu dari luhayah ketika kita di hadapan Allah itu hidup itu ketika kita bergerak tapi kalau kita diam makanya kebalikannya makanya kata Imam Syahrii Saffir Tajib Iwadun udah kemana aja jangan mau yk, mau jk ngapain kita pokoknya jangan dirumah Saffir, ngayam ke, gapapa kelayaman tapi kelayamannya karena Allah Alimah dikit-dikit denger dapat Alhamdulillah ya kan artinya Imam Syahrii mengajarkan kita untuk tidak di rumah Saffir jalan keluar ngayak boleh tapi apa Tajib Iwadun Aman Tufari dengan niat ada sedikit keberkahan yang kita dapat kalau kita cuman diam aja di rumah Iwadun pengganti Tufari ketika kita memisahkan diri dari orang lain dari bini kita dari anak kita dari teman kita kan rata-rata kalau kita itikap puluh kita dewek-dewetan atau disono disini disono cuman kalau setampung di tikal semurek itu juga ya dikayang kita itu juga taruh dimana ya maka ketika kita sudah Tufari berusaha memisahkan diri seperti rasul kemudian taruh A'azwa jauh meninggalkan istri-istrinya wa shadda mi'asarhu ya kayak kalau kita pakai kain kan kadang-kadang ada yang kencengnya begitu doang ya kan ada yang kencengnya pas ini mah shadda 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 itu pakai tasjid bukan shadda tapi shadda berarti apa kalau kita buka puasa ada lontong satu ya kan samping kita belum dapet kontongnya itu kita kotoa kita kote atu bagi dua gak ada tasjidnya kotoa karena yang belum dapet abang gojek doang nanti baru nyampe kita lagi mau nyuap dia nyampe kita kote itu namanya kotoa ya atu dibagi dua tapi kalau kotoa pakai tasjid ziyadatul bina dadirun ala ziyadatul makna kata bocah-bocahimondo ketika bertambah struktur kalimat maka bertambahlah artinya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kotoa berarti bukan dikotek lagi karena yang datang lima orang berarti dicacat bukan dikotek lagi cacat datang sepuluh cacat lagi maka sada itu bukan cuman mencangin doang kayak aki-aki itu pakai penceng pakai gesper lagi penceng sada itu namanya diikat kuat kalau anak kondok juga kadang-kadang pakai gesper lagi nah itu sada nanti yang punya gesper pakai gespernya ya emang rosun ingat kita cuman jangan semuanya gesper pakai ribet terbukanya kalau pagi-pagi kita kemudian bagaimana kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingat kita kalau kita diambai apalagi ini 10 terakhir ini 19 atau 20 kayaknya entar malam 21 ayahnya malam teraweknya berarti ini kuasa ke-20 karena lebarannya ada kemis tanggal 13 lah udah gitu lebaran nanti baik akhirnya iya kita tahu jeneng karena memang berarti sekarang kuasa 20 敢al 21 udah pengengan kita sampai disampaikan menawahi bahwa ketika kita bergerak maka kita kemudian masih hidup kalau kita diem aja merem aja rebahan aja ya kita bukan hamba Allah itu kita bahagian dari bahasa kuliah karena sesungguhnya kakekat hamba itu adalah melakukan ketahatan keluar boleh ya cuman begitu lampu merah memang lampunya merah udah berhenti Hai laku merah terlalu bersenya Hai kan banyak lampu merah mobil tulisannya lain-laku Hai ada lagi hada minfaddi Rabbi tuh yang dikacau belakangnya tuh kan banyak tulisan harap ya kan Apalagi pulau Allah ini cakep banget mestinya dia kalau ada lampu merah jangan ngegas ngerem kenapa tulisannya tulisannya itu nilai-nilai ajaran Islam cuma masalahnya yang megang sekir bukan Islam siapa muslim orang Islam beda antara Islam dengan orang Islam kalau bicara Islam itu bicara Natija bicara apa value bicara kita nilai Hai bahwa kemudian Islam ngajarin kita di sepuluh terakhir buat apa bergerak Hai enggak bisa kita di masjid mulu suruh etika karena bocah kemudian butuh keperluan ya kalimat dia pengen baju baru kalimat kita kudung objek kan begitu mengobjeknya kita itu juga bagian dari Islam Islam tapi dibalut dengan bingkai takat begitu kita bawa mobil yang tulisannya misalnya lah ilahi Allah itu berarti ada nilai Islam kita terhabas lampu merah kita melanggar etika nilai Islam karena kita kita bukan Islam kita orang Islam kalau Islam datangnya dari Allah dan Rasul kalau orang Islam emang dari babakitab kita emang udah Islam Islamnya keturunan maka kita muslim itu beda sama Islam kalau Islam Islam dia nilai kalau muslim itu identitas identitas apa dia orang Islam Hai makanya ketika ada orang-orang Islam pakai peci marah-marah aja karena dia bukan Islam dia orang Islam Hai marah ada video yang kiranya ayo buasa baru seminggu udah ngemes aja ayo seger ayo semangat yang ngomong pakai peci pakai kokok lah tangan kanannya megang rokok lagi nebul tangan kanannya begitu rokok lagi nebul ayo mes banget buasa ayo kita ke lain corona udah udah cukup banget itu pakai peci Hai iya kenapa begitu karena memang orang Islam pakai peci pokok orang Islam tapi ngomongin kuasa ngomongin Islam maka nggak bisa kadang-kadang kita salahin orang Islamnya karena dia bukan Islam dia identitas tapi Islamnya nilai maka ya kata Syekh Muhammad Abdul rohaitul Islam Islam diurubah malaraitul misro beliau orang meslir ulama mesir bilang bahwa saya kemarin ke Inggris saya kemarin ke Eropa rohaitul Islam saya melihat Islam diurubah di daratan Eropa malaraitul misro apa yang enggak pernah saya lihat di Mesir artinya ada orang yang dia tidak Islam tapi nilai-nilai Islamnya dipakai Islam bicara iya Islam bicara iya Islam bicara iya memberi itu jauh lebih baik daripada kita nadang iya tapi kalau kemudian kamu kita sedikit memaksa redmond lampu merah kita ngecek misalnya sah sahaja tapi kalau posisinya kita terkesan artinya bahwa itu karena perbedaan Islam dengan orang Islam maka disini orang Islam ya kan orangnya ya dia bisa tidur bisa dipasar bisa aja mohon maaf tadi sahur bareng sahurnya pakai apa tadi pokoknya sayur yang enak dah ya kagak ada di rumah yang ada di rumah doang enggak ada di pasar begitu dia ke pasar ngeliat baso dia makan ada yang tahu nggak nggak ada yang tahu orang rumah tahunya begini dia puasanya karena emang lagi capek-capeknya itu makan baso nambah sampai dua mampok ya kan karena sakit ngapsunya akhirnya begal lah nggak enak badan pulang ke rumah bikinnya ngerokin jadi krokin lah muntah begitu muntah keluar baso mami lah kata bini kan lah bukanlah tadi kita sahur pakaikan DC ya lah ngapa yang keluar baso jadi gitu uminya masih keras-keras lagi kita nggak masak kami kenapa karena memang Islam tidak bisa disamakan dengan orang muslimnya orang Islam maka ketika kita pengen Islam Romabat ini mengkriat Romabat ini membentuk orang Islam yang Islam Hai ada kita udah nggak ngajian perangnya gitu Hai emang kita rekod masing-masing nah ayo kita ambil kesempatan bahwa kemudian bahwa sesungguhnya ketika seorang hamba itu taat kepada Allah maka dia sebetulnya sedang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala faidah kasirat at-to'ah kasiratul ma'lfaat ketika mohon maaf emang kita nggak begitu kenal Allah tapi kita berusaha taat berusaha ya dulu-dulu kita mohon maaf habis wudhu kita nggak salah ya kenapa kita masih di depan masjid Hai kalau kita masuk masjid boleh jadi kita shalat dua rohkahat itu pun shalatnya tahiyatang masjid Hai tapi Rasul sahya tuh ya kan dakvanah laika filjana aku mendengar suara gesekan sendal Bilal disurganya Allah ditanya sama balutabila Bilal saya dengar suara gesekan sendal disurga kamu ngapain amalan apa yang kau kerjakan matawak kumin sunnatil wudhu aku tidak pernah meninggalkan shalat sunnah wudhu makanya abis wudhu dia shalat nah mungkin kemarin-kemarin kita nggak ayo kita shalat daripada kebangang bengong ya kan kalau orang rep ribut-ribut protokol kesehatan kalau kita udah sehat sunnah wudhu itu mau udah lebih keren daripada protokol kesehatan lebih bagus lebih beradab daripada di tangan karena kita bersih kalau kemudian mohon maafu azan jubur terdengar terdengar azan Allahu Akbar Allahu Akbar kita kemas gitu ini kan enak nih ada menitnya tadi saya masuk begitu saja saya lihat masih 5 menit 30 detik enak nih bayangnya rada lama kalau kita datang misalnya azan jubur jam 11.53 terus kometnya masih 5 menit nah optimalkan shalat kita shalat kobliya biasanya kobliya nya cuma dua lukaran paling semenit dua menit kan masih ada susah tiga menit shalat lagi kenapa shalat lagi rosul ngajarin bini-bininya yang pertama diajarin la umuh habibah umuh habibah dipanggil siapa orang yang melakukan shalat dua belas rokaan pagi sampai malamnya shalatnya dua belas rokaan maka Allah bangunkan rumah disudahnya tempat kita nanti berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau shalatnya berapa 12 rokaan kapan aja 12 rokaat arba arkaat dan kobla suhri empat rokaat sebelum berarti kobliya nya dua kali kenapa shalatul nawafil masna masna shalat sunnah itu dua dua maka dua rokaat kita kita lihat setiga menit shalat lagi jadi empat berarti kita mengamalkan hadis rasul kepada umum habibah empat rokaat sebelum juhur dua rokaat ayibadah dan dua rokaat setelah suhur biasa kita begitu Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Allahumma lantas jalan ini kita ganti Allahumma lantas jangan ditinggalin meskipun berikut sebelum kita shalat dua rokaat kenapa karena rokaat waktunya 4 tambah 2 berarti 6 sebelum juhur 4 habis juhur 2 kobliya nya 4 bahdi emang ya kobliya 4 bahdi hanya dua berapa tuh 6 warahmatullahi wabal maghrib 2 rokaat setelah maghrib berapa tuh 8 jadi wajar kadang-kadang umu azimnya udah langak-kadang kalau maghrib kenapa waktunya sempit udah pengen buru-buru kenapa belum ntar terawek belum ini berarti rokaat ini bang dan maghrib udah 8 warok ataini ba'da isya ya dua rokaat setelah isya berapa tuh 10 dua lagi kapan rokaat ini kobli al-fajri dua rokaat sebelum subuh tadi tuh makanya saya lihat jamaah sampai ke belakang tadi itu artinya bahwa ketika kita sudah menjalankan pergerakan ya kata Imam Nawawi faidah kasrat to'ah kalau taatnya itu makin banyak ya taatnya makin banyak maka kasratul ma'rifah Allah akan kasih kita akikat hidup faidah kalau emang kita ogah-ogahan dikit doang-ogahan ia dapatnya bikin baca Quran ya kan itu sudah disampaikan wa nunazilu minal qur'ani mahuwa shifau warahmat bahwa Quran itu dia adalah shifat Quran itu jadi koro ayak rauh Quran ketika kita membaca membaca Quran itu jadi shifat obat lakan obat macam-macam tulisannya ada yang makannya sehari satu kali ada yang tiga kali sehari yang tiga kali sehari kita minum sekali ngepek apa enggak agak nepek tulisannya tiga kali kita minum sekali ya penyakit kita ya kagak sembuh-sembuh kenapa enggak sesuai aturan ya makanya kata Rasul kalau emang lagi enak baca aja ya mau baca Qurannya enggak bisa lancar baca Qurannya ngeret ngulang-ngulang-ngulang ya ayuhalladina al-ta'aman kagak apa-apa kenapa mankara al-qur'an wa yata tak tahak siapa yang membaca Qur'an terbata-bata enggak lancar falahu ajroon dia dapat dua pahala ajroon inda kirohatihi pahala ketika dia baca Qur'an wa ajroon inda istiqomadihi pahala dia istiqomadihi tetap mau pegang Qur'an mereka yang lancar mahasirojim baroroh yang lancar dibangkitkan Allah bersama para malai bangkit depan malaikat belakang malaikat kanan malaikat kiri malaikat ya makanya kadang-kadang kalau terawih bacaannya ada yang panjang kenapa karena rokaatnya dikit ya maka bacaannya panjang ada yang terawihnya banyak-banyak baga rokaatnya dikit-dikit kalau bacaannya banyak-banyak rapinya bisa jam 11 malam Hai kesian sayur basi dari makanan gitu Hai bahkan kalau kita lihat dulu-dulunya sampai ada 39 rokaan makanya kita nggak heran kalau kemudian Buya khamka kalau habis dulu baca Qur'an duduk di ruang tamunya kalau belum 6 juz pantatnya belum diangkat masih duduk aja kalau belum 6 juz Imam Syafi'i perjalanan dari Mesir ke Madinah ketika izin sama emaknya membelajar kepada Anas Ibnu Malik Aju dan Rasul untuk belajar kitab muatoh itu perjalanan dari Mesir ke Madinah satu harinya menghatamkan enam kali hatang bur'ah dulu kita santar one day one just one day one just dulu ya sekarang udah bukan one day one just lagi one day one hatang satu hari Ramadan sekali hatang Hai bagaimana caranya tadi tuh ya yang memang kita teman-teman nakyatin bawa aja ke rumah ada dua orang tiga orang baca bareng-bareng ya Insyaallah bisa sehari-dua hari Hai satu masjid di Hayus Sabi dulu ketika kita di Mesir itu itu ada namanya Masjid Hayus Sabi di distrik tujuh itu kalau terawek malamnya sel malem dia menghatamkan 15 juz Hai semalam Hai mencapai juga sih itu artinya bahwa banyak kemudian ketika kita kasurah to'ah banyak yang kita lakuin itu artinya kita diberikan makrifah oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau kita di kedua orang ia dapatnya cuman di dikit tergantung kita kita mau banyak atau di dikit Hai wal-maqabah al-rabi wal-i-sulun yang ke-24 kawalan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam bahwa Rasul bersabda aslu jami'ul khataya ubud dunia asal-asal dasar jami'ul khataya kesalahan-kesalahan kita Hai dosa 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 kita karena memang dasarnya dimulai dari hubungan dunia Hai almarhum kayak lagi kira-kira-kira sering kira-kira ada penyakitnya namanya penyakit wahan penyakit wahan sahabat nanya pamalu wahan biar Rasulullah apa itu penyakit wahan penyakit wahan dua ciri hubungan dunia waqarahiyatul maut cinta dunia dan takut mati lah emang kita lagi nyari-nyarikan di dunia dunia ambil yang kita mau di dunia ambil sebanyak-banyaknya kan ada papatah tuh ikhmal di dunia kaka'an-naka darok ikhmal di dunia kaka'an-naka ta'i su'abda bekerjalah berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya wakmalliha kira-tikah kaka'an-naka ta'i su'abda dan ya kan kerjakanlah apa yang terkait akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok betul papatah itu cuman kadang-kadang kalau kita pakai kaidahnya seh imam nawawi kayaknya kurang kena kenapa kurang kena kalau kita bekerja untuk dunia seakan-akan kita hidup selamanya ya kita ogah-ogahan ya masih hidupnya selama-lamanya selama-lamanya ntar aja dah baru juga malu 21 gaji kembangnya ntar aja dah yang ke dua-tiga ntar aja dah yang ke dua-lima ntar aja dia ke dua-tujuh ya kan akhirnya udah dua-tujuh nah kalau apa-apa ya kan dua bisa lah ya kan akhirnya agak jadi dia tapi kalau kita mau ngerjain yang akhirat seakan-akan kita mati besok wow mantap banget tapi ternyata enggak begitu mandias roh yang kita kerjain di dunia itu nanti implikasinya di akhirat kalau kita sering baca Qur'an manfaatnya bukan disini luar tapi di akhirat kita sering selaku rahim manfaatnya bukan kita luarnya paling kagak jenazah kita banyak yang gotoh banyak yang mau muburi kalau kita kemudian mau ketika banyak yang kita kerjain maka insya Allah implikasinya nanti di akhirat maka bukan kita meninggalkan dunia ngerjain akhirat ada tetap kita ngerjain akhirat dunia tapi akhirat kita jadat contoh biasanya kita kalau makan tangan kanan tangan kiri kalau makan tangan kanan kalau minum harusnya karena rasul sampaikan ya gulam wahai anak ada idah akalta kalau mau makan ya kan makanya bahasanya satu-satu kata rasul faidah akalta kalau kita makan makan tangan kanan minum tangan kanan juga ya kan jangan pernah tangan kiri karena apa faidah syaiton karena namanya yang tadi satu-satu tapi dengan ngomongin setan itu sekaligus Pak Inna syaitona sesungguhnya setan makam dan minum dengan tangan kirinya gampang dah melihatnya kalau dibuka puasa coba lagi Hai lagi di kutur-kutur buka puasa dimana aja dibagi di mushollah di jalanan di rumah yang ini pegang gorengan ya kan eslah hanya tangan kiri ya berarti gua angkat banget seperti itu kaget dimana-kaget dimana padahal rasul sampaikan yang namanya makan tangan kanan minum tangan kanan kenapa karena kita orang Islam kita beriman kepada Allah makan biaya minik tapi kalau kita makan tangan kiri itu kerjaannya setan kenapa faidahmu yakturuhu waishwabu bisyumala dia makan dan minum dengan tangan kiri habis buka puasa kita mau terawek lewatnya gitu kan lewat padang lewat warteg ya rumah makan peratih yang ini malaginya ke rumah sih ya kan yang ini malaginya ke khusus kalau kita tanya emang apa makanya tangan kanan kagak minum tangan kiri takut kotor gelasnya lewat ke gelas itu bawa pulang kelas cuci juga mau kotor cekalai tangan kanan artinya banyak diantara kita mohon maaf lahir bagi makan tangan kanan minum tangan kiri itu artinya maaf harusnya kita dapat akhirat buka puasa kan doa kita ketika buka puasa zahabazzomahu ya kan ya wabtallatil uruku sudah basah tenggorokan tenggorokan ada basah wasabatil ajru dan insyaallah kita dapat pahala kan begitu maka sama-sama minum ada air nih sama-sama minum kalau buka puasa mungkin kita doanya banyak ya begitu kita minum doa dunianya kita dapat akhirnya dapat emang dunia emang sejek-jekan jam setengah lima belum minum minum lagi enam kurang sepuluh pantas kalau kita halus bukan hidup itu belum ada apa-apanya saudara kita yang diajar baiknya di Rusia itu puasanya 22 jam Hai dia insahnya sungguhnya setengah empat buka puasanya setengah 12 malam 22 jam jadi begitu dia buka puasa langsung terawai bis terawai disawur lagi ngap ngapan dia dibuka puasa terawai langsung sahur lagi karena waktunya cuma dua jam untuk dia buka puasa dia terawai dan dia sahur lagi nah kita karena emang sejam 6 kurang udah buka ya kan biasanya kita minum banyak doanya ketika buka puasa tapi kalau habis perawai ya nemu air diminum baik ya kan nemu timun suri dihajar banyak padahal maaf ketika kita minum timun suri kita makan itu dunia Hai kenapa kita nggak baca doa tapi ketika kita baca doa kita dunia dapat akhirat itu artinya bukan kita ninggalin dunia tapi kita menjadikan dunia ini sebagai wasilah perantara untuk menuju tujuan kita mana akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala pakai baju pakai pegi pakai sorban pakai apa-apa jangan asal pakai aja ya kan Kenapa kalau kita asal pakai sayang-sayang tapi kalau kita baca Allahumma inanas aluqal khairu ya kan ya Allah aku meminta berharap memohon kebaikan dari mana dari baju pokok dari pegi dari sorban dari sarung ya kan wanaku zuhika minnas syariq seandainya ada sesuatu yang jelek jauhkan sehingga apa itu jadi saksi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita salat obliya disini kemudian salat semuanya disini kadang-kadang syukur obliya disini salatnya disini bagiannya kesono ya kan agak betah banget kita sembahyang pindah-pindahanmu tarus ini tarus sana kenapa karena memang kita pengen semua yang kita pakai ini kita gunakan kita jadikan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yaw ma'idin Tuhan bisu akhbar nanti di hari dimana mulut kita nggak bisa ngomong semuanya ngomong ngapain menyeritain apa yang kita lakukan itu artinya sekali lagi bahwa ayo kita boleh mengejar dunia tapi maaf harus diawali dengan akhirat mau ke pasar kita kehidupin motornya berarti abda'u bi bismillahirrohmanirrohim begitu ngegasnya abda'u ya Allah saya mulai bi bismillahirrohmanirrohim pakai bismillah atas namamu ya Allah kan begitu kita nggak usah pakai doa nabi kelamaan kepanjangan gapal kita bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohim ya Allah aku beriman kepada engkau bismillahirrohim ya Allah atas namamu aku menghadapmu ini aku keluar menghadapmu bismillahirrohim 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 itu pun kalau sempat kalau kagak lupa kadang-kadang nyelonong aja kalau tua dulu kadang-kadang nindak tangan kanan nindak tangan kanan kakinya nindak juga semua tangan kanan agar apa agar kita kemudian mendapatkan akhirat dan dunia barang ya kan manjanda wajada siapa yang lihat iada dapat manjanda waduda siapa yang iada dapet du dudak artinya apa ayo apapun yang kita lakukan itu masalahnya dari cinta dari urusan dunia yang nggak pakai didasarin ke akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala wahiya mazada alilhajah selalu kalau dunia itu nambah-nambah-nambah keperluan kita kemalem saya terawai di aslamak molis kecil ini tengah 9 rapih ya kultum ke jam 9 dah pulang jam 11 padahal dari sana jam 9 ngapa kejauh luang besok 2 jam 9, 10, 11 macet gue ya kan ya kan hari-hari gak gak jalan hari-hari ya kan belum ramah ya anak-anak ya ke dalam kan udah jam 11 gitu jauh lu ke lebih berapa lamanya sih ya sampai 2 jam kenapa itu yang namanya dunia kalau kita turutin bahwa mazada selalu bertambah-bertambah kalau kita turutin ya makanya kalau kita lagi tuang burung kalau sore lah baru jam 4 bubukup aja bang ya kan ya kalau dunia aman ditungguin gak ada habis-habisnya bang aja udah pulang aja dulu itu artinya kita maaf ya kan tukang burung juga ngerti bang kan dunia kita tongkrongin gak ada habis-habisnya ya kan mendingan kita siap-siap pulang buka puasa itu artinya bahwa apapun selama kita masih sehat itu artinya rezeki kita belum sempurna kita bakalan mati kalau 2 1 rezekinya sempurna 2 ya kan emang kita apa namanya manfaatnya sempurna rezeki kayaknya gak megang duit tapi masih ada manfaat di muskid kita ya kan apakah kita beresin ya kan apakah kita dorong-dorong pintuknya apa aja itu maksudnya ada manfaat ya kan artinya kalau manfaat udah sempurna rezeki sempurna udah mudah-mudahan kita husnul fatihah wal aslu jamiul fitan man ul asli wal zakat asal dimana tumbuh fitnah muncul fitnah karena orang udah mau maaf udah mulai ogah untuk sedekah apalagi dia bayang zakat al-usruh kenapa bahasnya usruh 10% karena 10% 0-10% karena memang biasanya dianggap banyak ya 2,5% dan seterusnya ya belum lagi mohon maaf orang akhir latin banyak orang yang gak mau zakat karena alasannya dia dia aja gak maku dia aja gak butuh yang zakat mau orang yang gak butuh yang orang udah punya yang orang berkecukupan padahal zakat itu wajib ya kan buat orang muslim baik-baik dan orang wajib bahkan dia lahir di Ramadhan bahkan dia wajib di zakatkan kullu maulu dinjul laju alal fitah urusan zakatnya tiga setengah letter ya kan tenang aja ntar juga balikannya lebih banyak ada orang miskin nih ngerasa miskin ngerasa dia butuh ngerasa dia emang gak kaya ngerasa gak berkecukupan lah kalau dia bayar zakat tiga setengah letter itu kan masjid balikinnya bisa lima letter ada masjid ngasih tiga setengah letter lebih biasanya tambahin kain tambahin antrop lebih kecap ya kan lebih telur ya kan kadang-kadang ada yang bagi aja tambahin lagi artinya ngeluarinya tiga setengah letter dua kan kemudian dapatnya lebih banyak sebetulnya maka asal timbulnya fitnah itu karena orang-orang muslimnya orang-orang islamnya sudah ogah-ogahan buat bayar zakat maupun sedekah sedekah aja udah ogah-ogahan apalagi bayar zakat waha jamin afil amil ala khas ini dihukumi dari yang umum secara khusus artinya rata-rata 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 orang udah rada-rada untuk sedekah lagi ya kalau kita nggak bisa sedekah maaf jakat tiga setengah letter ya kan atau kalau kita nggak bisa sedekah banyak apa yang kita makan itu yang kita bagi beli goreng kan berapa ceban kalau goreng sedekah biasanya tambahin ya ceban dua kali yang ceban kita bawa pulang yang ceban lagi tambah di masjid yang kita makan itu yang kita sedekahkan nggak usah sedok kau banyak-banyak nggak usah yang hari itu kita telan itu yang kita bagi ya baik itu buah-buahan misalnya kita beli jeruk sekiloh ya kan emang mempunyai sekiloh bikin dua plastik yang setengah kilo kita bawa pulang setengah kilo tanah dingin atau tuh di jalanan kadang-kadang orang suka bingung kelangan kelingu kelangan kelingu mau buka biar yang berbuat grep grep ojek itu artinya bahwa sedekah nggak perlu banyak tapi apa yang kita makan itu yang kita sedekahin wali zakatul badan sesungguhnya zakat itu membersihkan badan kita mensucikan badan di kita maka mudah-mudahan semakin kita bersedekah semakin kita bersedekah maka insya Allah kita semakin membersihkan diri kita nggak usah jauh-jauh motor kecil nyucinya berapa ribu ada yang 15 ada yang 18 motor gede 20 ribu beda cuma 2 ribu motor kecil 18 ribu motor gede 20 ribu sebenarnya sama aja 20 ribu semua lah kalau kita kasih 20 ribu itu kan kita ngomongin kembaliannya 20 ribu kita agak bagi bu 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 Car agak enak kesian Bu Bu Car lagi meres hanya seperti ini ini loh kita agak bagi sebenarnya sama harganya 20 ribu juga motor kecil motor gede 20 ribu cuma basahnya doang itu artinya kita terserah kita nyuci mobil kalau badannya doang 18 ribu badannya doang nggak pakai di sedot-sedot kalau pakai nyedot-sedot itu 23 ribu kalau pakai di semir ya 26 ribu ya itu rata-rata cuma ya begitu dia ya sekali ngelalap tidak itu netes lagi airnya nggak dilapkan lagi tapi kalau yang 50 ribu wah airnya netes lagi lap lagi netes lagi lap lagi coba yang 50 ribu ya kan sampai dibuka pintunya netes lagi lap lagi tuh mobil kalau belum kering belum keluar lap lagi lap lagi kenapa bayarnya 50 ribu itu ngebersihin motor sama mobil kita ini mau ngebersihin badan kita kalau kita hitung-hitungan mulu ya kayak tadi yang 18 ribu tapi kalau kita mau bersih bener badan kita pakai yang tadi 50 ribu ya karena cuma sekali jahat kita gosor itu 3.5 liter 3.5 liter ya kan gosor itu pakai beras yang 10 ribu 15 ribu ya kan ya kalau 10 ribu emang enak cakep tapi pecel lele aja 13 ribu ya kan begitu ngeliat jelek amat berasnya oh enggak deh cakep amat 13 ribu bang artinya apa ayo kalau mereka aja udah hitung-hitungan apalagi kita buat diri kita mudah-mudahan Allah panggil kita dalam keadaan bersih dan suci dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih mau beribadah dan kita masih mau berzakat bersedekah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kita sehingga kita masih bisa sedekah-sedekah biar mungkin kita sedekah-sedekah yang kita makan itu yang kita kasih yang kedua mudah-mudahan kita disehatkan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mudah-mudahan kita masih bisa bergerak bergerak-bergerak dan bisa hitikat sehingga mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada akhir Ramadan sehat panjang umur berikan manfaat dan mudah-mudahan kita khususnul fatimah amin ya Allah Alhamdulillah Wa'alaikum warahmatullah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih